Intro Sistem Hormon Pada Manusia Nah, sistem hormon atau endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon yaitu senyawa organik membawa pesan kimiawi di dalam airan darah menuju sel atau jaringan tubuh kita Nah, jadi sistem hormon ini dia tidak seperti sistem saraf dimana kalau sistem saraf ini kan cara kerja cepat dan dapat dilihat perubahannya Nah, sedangkan cara kerja hormon ini memerlukan waktu yang panjang ini dikarenakan hormon yang dihasilkan ini akan langsung diedarkan oleh darah melalui pembuluh darah Oke, kelenjar dalam tubuh manusia ini dibedakan menjadi dua bagian Yang pertama ada kelenjar exokrin yaitu kelenjar yang mempunyai saluran khusus dalam penyaluran hasil getahnya Kemudian yang kedua ada kelenjar endokrin yaitu kelenjar yang tidak memiliki saluran khusus dalam penyaluran getahnya Nah, kira-kira apa ya fungsi hormon untuk tubuh kita Yang pertama untuk memacu pertumbuhan dan metabolisme tubuh kita Kemudian yang kedua untuk memacu reproduksi Yang ketiga untuk mengatur keseimbangan cairan tubuh Yang keempat untuk mengatur tingkah laku Selanjutnya kita masuk ke macam-macam kelenjar Hmm, kok kelenjar ya? Tadi kan kita membahas hormon Nah, jadi hormon ini dihasilkan oleh kelenjar Oke, jadi disini kita akan membahas mengenai kelenjar endokrin Dimana kelenjar endokrin ini adalah kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus yang menghasilkan hormon Berdasarkan aktivitasnya, kelenjar endokrin ini dibedakan menjadi tiga Yang pertama, kelenjar yang bekerja sepanjang hayat Misalnya hormon yang mengatur atau memegang peranan dalam metabolisme tubuh Yang kedua, kelenjar yang bekerja mulai masa tertentu Misalnya hormon pada kelamin Dan yang ketiga, kelenjar yang bekerja sampai masa tertentu saja Misalnya hormon pada pertumbuhan dan hormon timus Oke, berdasarkan aspek macam dan letaknya Kelenjar endokrin ini dibedakan menjadi sembilan macam Yang pertama, kelenjar hipofisis yang terletak di bagian dasar otak besar Yang kedua, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok yang terletak di daerah leher Kemudian yang ketiga, kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok yang terletak di dekat kelenjar gondok Kemudian ada kelenjar epivise Lalu kelenjar timus atau kelenjar kacangan Lalu yang keenam, ada kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal Kemudian yang ketujuh, ada kelenjar pankreas yang terletak di bawah lambung Lalu yang kedelapan, ada kelenjar usus dan lambung Dan yang kesembilan, ada kelenjar kelamin atau kelenjar gonad Dimana pada wanita, ini terletak di daerah rongga perut Dan pada pria di dalam buah zakar atau di dalam kantong skrotum Oke, tadi kan itu penjelasan mengenai macam-macam kelenjar Nah sekarang kita akan membahas yaitu hormon Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang kita bahas tadi Nah yang pertama, ada kelenjar hipofisis Dimana kelenjar hipofisis ini, dia menghasilkan beberapa hormon Yang pertama, dia ada terletak pada lobi anterior atau lobi depan Nah yang pertama adalah hormon somatotroph Nah hormon ini menstimulasi pertumbuhan tubuh Nah yang kedua, ada luteotropic hormon atau LTH Atau prolaktin atau hormon laktogen Nah hormon ini meransang kelenjar susu untuk mensekresikan susu Oke selanjutnya ada tiroid stimulating hormone atau TSH Ini hormon untuk meransang atau mensekresikan kelenjar tiroid Lalu kemudian ada hormon adrenotopin Nah ini untuk meransang dan mengendalikan sekresi kelenjar kortex adrenal Oke yang terakhir, ada hormon gonadotropic Atau hormon kelenjar kelamin Yang pertama, ada follicle stimulating hormone Ini atau VSH Ini terdapat pada wanita dan pria Ini berfungsi Kalau pada wanita, ini dia meransang pertumbuhan follicle dalam indung telur atau ovarium Dan kalau pada pria, ini untuk mengaruhi proses spermatogenesis pada pria Nah kemudian pada kelenjar kelamin, ada lagi hormon LH Dimana ini berfungsi kalau pada wanita, itu untuk meransang ovulasi atau pemasakan sel telur Nah kalau pada pria, ini untuk meransang sel yang ada di dalam testis agar menghasilkan testosteron Nah itulah tadi penjelasan mengenai lobby depan Kemudian yang kedua, kita masuk ke lobby intermedia atau lobby tengah Nah kalau pada lobby tengah, ini menghasilkan hormon melanosid stimulating hormone atau MSH Nah kemudian, hormon ini dia berperan dalam mengatur perubahan warna kulit Yaitu dengan mengatur penyebaran pigment melanin pada sel-sel kulit Nah selanjutnya ada pada lobby posterior atau lobby belakang Dimana terdapat 3 hormon Yaitu vasopresin, ini untuk mempengaruhi tekanan darah Kemudian ada peptresin Dan ada oksitosin, ini untuk membantu proses kelahiran Nah itulah tadi penjelasan mengenai hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis Nah yang kedua, ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok Dimana hormon yang dihasilkan yaitu tiroksin Kemudian triodotironin Lalu ada kalsitonin Nah untuk apa fungsinya? Yang pertama itu untuk mempengaruhi metabolisme sel Produksi panas, kemudian oksidasi di sel-sel tubuh Kecuali sel otak dan sel limpa Kemudian yang kedua fungsinya itu untuk mempengaruhi pertumbuhan Perkembangan dan diferensiasi tubuh Baru yang ketiga itu berpengaruh dalam mengubah tirosin Nah yang ketiga itu ada kelenjar paratiroid Atau kelenjar anak gondok Dimana hormon yang dihasilkan yaitu paratormon Yang berfungsi untuk mengatur pertukaran zat kapur dan pospor yang ada di dalam darah Nah selanjutnya ada kelenjar timus Atau kelenjar kacangan Dimana hormon yang dihasilkan yaitu samatotrof Atau hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk pertumbuhan kita Oke selanjutnya kita lanjut ke kelenjar suprarenalisa Nah kelenjar ini terdapat pada bagian-bagian tubuh kita Yang pertama ada pada bagian kulit Ini menghasilkan kelenjar mineralokortikoid Nah ini untuk menyerap natrium dari darah dan mengatur reabsorpsi air pada ginjal Kemudian yang kedua Ada hormon glukokortikoid Ini untuk menaikkan kadar gula darah Mengubah protein menjadi glikoge di dalam hati Dan selanjutnya mengubahnya menjadi glukosa Nah kemudian pada bagian dalam tubuh menghasilkan hormon adrenalin dan epineprin Ini berfungsi yang pertama itu untuk memacu aktivitas jantung Dan menyempitkan pembuluh darah kulit dan kelenjar mukosa Kemudian yang kedua berfungsi untuk mengendurkan otot polos batang tenggorok Sehingga melapangkan pernafasan kita Lalu untuk mempengaruhi pemecahan glikogen dalam hati Sehingga menaikkan kadar gula darah Kemudian ada kelenjar langerhens Ini hormon yang dihasilkan yaitu insulin Yang berfungsi antagonis dengan hormon adrenalin Yaitu untuk mengubah gula menjadi glikogen di dalam hati dan otot Nah selanjutnya ada kelenjar usus dan kelenjar lambung Dimana kelenjar usus ini dia menghasilkan hormon sekretin dan kolesistokinin Nah kemudian kelenjar lambung ini menghasilkan hormon gastrin Dimana hormon-hormon tersebut berperan dalam meransang sekresi getah pada lambung Nah kemudian ada kelenjar kelamin dimana kelenjar kelamin pria Di dalam testis itu dia menghasilkan hormon kelamin pria Atau androgen dan sel sperma Dimana androgen yang paling terpenting adalah testosteron Yang berfungsi untuk mempertahankan proses spermatogenesis Nah selanjutnya ada kelenjar kelamin perempuan Itu di dalam ovarium ini menghasilkan sel telur Atau ovum dan hormon perempuan Yaitu estrogen dan progesteron Dimana estrogen ini dihasilkan oleh sel folikel Dan progesteron ini dihasilkan oleh korpus luteum Yaitu bekas folikel yang telah ditinggalkan sel telur Oke sampai disini dulu pembahasan kita mengenai sistem koordinasi yaitu hormon Semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb